Halo jumpa lagi guys di channel ngobrek ini video kali ini kita akan membuat tutorial tentang cara mengganti siloring ya siloring di bagian penutup rantai keteng dan juga siloring untuk setelan klep ya ada dua nah ini terlihat ya penuh dengan oli kotor sekali tuh di samping ini penutup rantai keteng terus yang bawah ini nah bawah ini untuk setelan klep ya setelan klep bawah terus yang atas tadi setelan klep atas nah langkah pertama adalah melepas penutup nantai keteng ini ada tiga karet koring atau siloring dan diganti semua enggak tahu sebenarnya bocornya yang mana pokoknya tiga-tiganya diganti aja karena kalau tidak digantikan olinya merembas terus dan akan berkurang resikonya kalau ori kurang itu kinerja mesin jadi berat dan ada resiko ada kerusakan juga sih di bagian piston ding piston gitu agak bahaya jadi setelah melepas penutup rantai keteng yang atas itu penutup setelan klep ya terus ini melepas setelan klep bawah Oke ini pengambilan bensin dari tangki motor tujuannya untuk mencuci sini dicuci dulu pakai bensin agar bekas-bekas oli yang menempel oli dan debu ya itu bisa bersih jadi nanti udah nggak ada bekas bekas rembesan oli lagi di bagian-bagian mesin ini lagi proses pembersihannya dengan kuas oke ini pelepasan karet siloring untuk bagian tutup klep dilepas kemudian diganti dengan yang baru bisa kalau yang lama itu dia karetnya sudah kaku gitu kaku terus dia nggak bisa nutup secara maksimal nggak elastis kan ya jadi rembesannya itu dari situ nah setelah atas ini proses pemasangan menutup setelan klep bawah ini untuk motor New Vega R tahun 2006 sebenarnya untuk motor karburator yang seangkatan dengan ini atau karburator apapun itu ya eh cara melepas dan memasangnya sama aja sih nah ini pelepasan dan proses pemasangan untuk tutup rantai keteng ya jadi ini tiga ini saya ganti tiga karet o-ring ini diganti total biayanya adalah Rp30.000 sangat terjangkau sih daripada oli rembes terus bocor terus berkurang dan bisa beresiko merusak mesin jadi mending diganti oke ini udah selesai sekarang tinggal proses pemasangan dan ini hasil akhirnya nih udah terlihat bersih ya kalau masih ada sedikit kerak nanti kita bersihkan sendiri oke sekian tutorial ngoprek kali ini terima kasih terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan komen saya paggokisma halo halo halo